Halo Assalamualaikum Mbak Sari jadi tadi pagi aku coba bikinin tutorial kanva pakai laptop ternyata suaranya nggak masuk nah ini aku bikinin pakai HP ya sama kok jadi Mbak Sari masuknya login nah ini pakai Instagramnya dari apa emailnya dari yang Mbak Ana jadi yang CS IDFB habis itu kalau udah milih ada Instagram post Instagram story Facebook apa namanya flyer ini juga udah ada tinggal dipilih aja misal mau bikin Instagram post kayak gini nah nanti tinggal milih create blank aja dulu Hai nah kalau sudah ada di bawah nih template elemen gallery upload text tuh yang aku geser-geser yang paling bawah nah tinggal dipilih misal mau bikin menu Independence Day tinggal diklik aja nih tuh kayak gini udah jadi deh asik kan nah ini kita bisa tulis di sini eh Indonesia IDFB misalnya kayak gini nih kita ini tuh elemen-elemen yang indonesian food lover nah kayak gini Mbak Sari tuh kita tinggal ganti begini ini tuh elemen-elemennya orangnya bisa dihapus bisa diwarnai beda kayak gitu itu tuh 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 jadi biru jadi jadi biru jadi seti elemennya bisa diganti nah kalau sudah nih tinggal mau diganti masukin apa lagi elemen misalnya mau diganti dikasih border tuh side border nah kayak gini tinggal dimasukin jadi kemarin jadi kemarin tuh aku bikin-bikin cuma tinggal diginiin di seru kan nah jadi ini nanti Mbak Sari bisa utak-utak utak-utak utik terus template ini bisa macam-macam kita tambah ini tambah kita bisa ganti template misalnya mau food no food udah udah mau mana yang dimasukin misal ini itu kan mau bikin yang sehat nih tuh Indonesian food blogger tinggal edit ganti misalnya hari ini jangan lupa makan sehat makan sehat tuh tinggal kita sesuaikan kita kasih format tuh samping kita kecilin kita taruh di samping kita pasang gini tuh nah kalau Mbak Sari mau masukin instagram nah kalau masukin instagram berarti ini kita naikin tuh kita tambah disini adalah elemen ketik aja disini instagram logo tuh nah mau tambahin WA logo juga bisa ini kita kecilin terus kita jalanin kayak gini ih lucu kan kalau ini udah penuh taruh di atas ini hmm atau taruh di samping gini tuh kayak ini atrelia glow jangan lupa di delete nah ini instagramnya apa kita id food blogger kita tambah text kita isi kita edit id food blogger nah kita otakin deh disini kita tambah font size nya tuh seperti ini kita geser mau tulisannya kita ubah warna putih oke warna dekat-dekat sama hijau ini tadi warna biru apa kehijauan apa kuning nah setene tuh bisa aja kalau sudah kemudian di download kayak gini save as image nah udah deh beres udah jadi nah kalau mbak sari ngeditnya itu pakai email yang cs itu jadi masuk ke canvas nya pakai email yang cs tuh udah langsung tinggal di whatsapp kirim kemana ke grup kita juga bisa nah kalau mbak sari bikin pakai email kita cs idfb semua yang pernah dicoba pakai email cs idfb itu kita bisa edit nih kayak ini aku masuk pakai email ku disini udah bisa semua tuh nah ini aku bikin tuh apa namanya idfb ini untuk yang masjid ini tip and tricks kemarin dan bisa di edit tinggal di klik tuh besok lagi udah pakai nih template nya kayak gini mbak sari juga tinggal ngedit aja fotonya dirubah foto yang besok tayang apa pengisinya diganti judulnya diganti ini gak apa-apa sama kalau mau berubah ini warnanya bisa diganti tuh satu saat pengen warna hijau min misalnya kayak tadi bagus nah tuh tinggal kayak gini aja nah bisa ya mbak ya gampang ya semangat yaudah gitu aja sekian dari ima assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati